Sebelum Anda bertanding, sebelum Anda berperang, sebelum Anda diutus membawa senjata, semua tentara harus memastikan peralatan yang digunakan, senjata yang digunakan berfungsi dengan baik. Materi pelajaran yang sangat memberkati saya secara pribadi itu adalah materi khotbah. Nah, selama ini kan saya selalu merasa bahwa khotbah itu bukan bagianku. Aku belajar caranya menyusun khotbah yang benar gitu, terus aku nyoba khotbah gitu, tapi itu asik banget ya, kenapa aku tuh merasa tuh kayak, uh kurang lama aku ngomongnya. Tuhan itu selalu mencukupkan kita, nothing is impossible for God gitu ya. Karena Tuhan datang bukan bapak orang yang suci, kalau menurut aku, Tuhan datang bukan mencari orang-orang yang berdosa, karena itu disini bapaknya sangat senang pas, karena yang bilang itu membantu. Kita mau lihat sesuatu, kalau ada yang bagus, foto atau rekam atau apapun, karena momen itu kita cuma bisa diingat, gak bisa diulang. Kita 400 nasi bukus kita kumpulkan pada malam ini, dan kita bagi 400 penduduk di tempat ini pada malam jam 11 malam, sampai jam 12 malam, di kolong-kolong jembatan, kita masuk ke dalam sini, dan warga begitu banyak, semua diberkati Tuhan. Amin. Anak panah kalau diluncurkan selalu tidak pernah ke belakang. Anak panah selalu dipakai pahlawan untuk diluncurkan ke depan. Jadi konsep anak panah tidak pernah ke belakang. Kalau sudah jadi anak panah, tetapi tidak positif, selalu berpikiran negatif, bersikap negatif, berkata negatif, maaf kata, Anda tidak layak menjadi anak panah. Awalnya juga aku enggak tahu tujuanku aku ke sportif itu apa. Tapi setelah aku ikutin acara ini, aku jalanin beberapa hari-berhari-hari, tapi aku merasakan lawatan Tuhan, aku banyak belajar hal baru, aku dulu APKU yang kecil, tapi sekarang itu bisa berkobat. Dan kami sudah meluluskan Excellent Teen Scam. Excellent Teen Scam itu bisa ada kalau mereka ikut Excellent Kids Scam. Excellent Kids Scam itu tiga tahun. Mereka datang berturut-turut biaya sendiri, biaya daerah, biaya gereja, biaya pribadi. Tidak ada subsidi apapun dari Departemen Sekolah Minggu Nasional. Dan mereka melanjutkan ke Excellent Teen Scam waktu mereka sudah beranjak remaja, mereka datang terus enam tahun. Dan saya berpikir dan dengan teman-teman Departemen Sekolah Minggu Nasional berpikir, ini anak-anak ini mau diapakan kelanjutannya begitu ya. Nah saya bertemu dengan Pak Dania pribadi. Ia mengerti visi daripada Departemen Sekolah Minggu Nasional. Dan langsung diterima dengan baik. Dan saya bersyukur, berterima kasih banget acaranya pas. Wah luar biasa. Anak-anak praktek nyata. Jangan bersama-anak praktek nyata. Jangan bersama-anak praktek nyata. karena bersyukur. Nah, nanti kita akan praktek. Seorang yang berintegritas, dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Dia adalah seorang yang jujur. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, Yesus, itu yang dikatakan. Apa komitmen kamu ke depannya, dan apa yang kamu mau lakukan di gereja kamu nanti? I want to change their mindset. I want to change the situation where we don't have to be ashamed of how we worship Jesus. We can just go all out, and we shouldn't care what anyone thinks. It's between you and God, not you and anyone else. So people have to see that. And if you can start that, people will see, oh, if she can do that, I can do that. And soon, the whole church will be able to follow through your footsteps. And we can build up together. And we can actually praise the Lord in a way that we've never done before. We've never felt that, you know? So that's what I want to change in my church. Yesus, yes, 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 yes. Yes, 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 yes. I want to change in my church. K Spirit from me to me to...